Oke ini sudah cukup sekarang melanjutkan memotong melon ya ini melonnya melon setengah matang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Asro Sam di video kali ini saya mau bikin rujak untuk persiapan buka puasa ya seperti biasa sebelum melanjutkan video ini alangkah baiknya like comment dan subscribe dan apabila ada yang bertanyakan seputaran masin haram silahkan dayam Instagram saya Asro Sam dan kita lihat bersama-sama seperti apa saya bikin rujak untuk persiapan buka puasa di sore hari ini oke ya kita bikin rujak ini yang disiapkan yaitu ada mangga ada apel ada ini nih ini susu ya susu Saudi dan ada susu rasa parolah disini namanya ada apel juga ada anggur ya ini wadahnya dan ini melon mungkin ini tiga kilo ya kalau disini itu mungkin harganya 16 real Oke sekarang lanjut untuk bikin rujak menyiapkan buka di sore hari ini dan sekarang saya menyiapkan motong-motong anggurnya ya ini anggur-anggur atau anggur hijau saya memasih kesukaan saya itu anggurnya anggur warna abu-abu ya warna ungu ya yang warna keunguan itu tapi adanya yang warna warna hijau dan dipotong-potong dikecil-kecilkan ya supaya tidak terlalu besar Oke sekarang eh motong atau apel ya ini apel-apel merah seperti ini saja saya motongnya enggak pakai mesin atau enggak pakai alat-alat seperti yang lain ya ini alat standar saja Hai jadi jangan pakai mesin ini mangga satu kilo ini satunya ini mangga di sini mohon maaf ini saya bukan promosi ya bukan apa namanya bukan iklan ini mangga mangga di sini satunya itu satu real mungkin kalau di kita 4000 ya 4000 rupiah kalau mangga di sini itu berapa ya duanya itu lima real kalau mangga sekitaran 20.000 mangga seperti ini kalau apel itu harganya satu real jadi mahal ya sekarang buah-buahan di timur tengah mahal sekali karena ini dari luar juga kiriman dari luar buah-buahan seperti ini karena di sini negara-negara tandus ya Oke ini sudah cukup sekarang melanjutkan memotong melon ya ini melonnya melon setengah matang agar tidak terlalu apa ya ini dapatnya di bagalah di sini di area camp ya ada toko-toko supermarket banyak di sini semuanya kiriman dari luar ini melon warna semoga saja ini dalamnya eh apa ya matang lah sudah matang gitu dan sekarang ini setengah matang ya melonnya jadi langsung dipotong saja dipotongnya akan dikecil-kecilkan agar tidak tidak terlalu besar karena ini untuk bikin rujak ya rujak rujak buah nih disini seperti ini saja motongnya jadi tidak jangan terlalu besar ini mungkin wadahnya ada 4 liter atau 3 liter ya wadahnya ini jadi untuk 4 orang jadi satu kamarnya bersama teman 4 orang jadi dipotong-potongnya seperti ini jadi ini melon dipotongnya seperti ini saja ya jadi ditambah lagi karena mungkin kurang banyak ya karena di sini suka ada teman ngobrol-ngobrol ya apalagi ini puasa ya maksudnya di kamar saya itu suka ada teman yang nyamper kesini nyamper ngobrol ngopi jadi ini disediakan saja supaya banyak gitu bila mana ada teman-teman disini jadi bisa menyicipi bersama-sama seperti ini ya nanti ini akan ditambah susu dan tambah susu warna merah ya eh warna bukan merah ya ini jadi nanti dikasih susu ya susunya susu warna putih susu Saudi dan susu rasa strawberry strawberry ya apa ya saya susah nyebut nih Oke ini manganya ya mangga monggo kalau bahasa Sundanya mangga ya tapi namanya juga mangga ini ya mangga kalau disini manjo kalau tulisan Arabnya tulisannya manjo ya jadi dibacanya mangga atau mango kalau kita kan bahasa bahasa internasionalnya mangga ya kalau bahasa Sunda ini namanya mangga ditambah huruf H jadi mangga kalau kata-kata bahasa atau ada tamu ya ada tamu disuruh duduk itu bahasanya bukan lagi kalau bahasa internasionalnya mungkin apa bahasa Indonesia nya ya silahkan duduk silahkan ya silahkan kalau bahasa Sunda itu mangga mangga calik seperti itu mangga calik sebenarnya mangga itu nama buah ya Nah ini hasilnya hasilnya ya teman-teman hasilnya nanti akan dikasih susu nanti ini akan dipenuhi ini susunya susu strawberry ya rasanya nanti dicampur dengan yang putih nah ini susu Saudi susunya susu onta ya jadi nanti supaya banyak gitu ini susu cair bukan susu kental ya tidak ada rasanya tidak ada gulanya ini oke sekarang kita dikasih susu ini jadi disini jarang sekali ada marjan disini enggak ada orson ya ya ada juga disini itu namanya tut ya tut bukan tut sesuatu suara sesuatu ya namanya tut warnanya itu warna merah ya kebanyakan jadi kesukaan orang Saudi hasilnya hasil tut kalau dibikin rujak ya kalau di kita kan ada marjan ada orson ya banyak sekali kalau di kita nah ini hasilnya ya dikasih eh susu Saudi susu cair tidak ada gulanya apa ini susu dari susu unta ya kalau enggak salah enggak sampai menutup ini hasilnya nanti ini akan dikasih warna atau susu yang ini ya susu warna rasa perolak dan ini kekurangan maksudnya kurang banyak nanti ditambah lagi ini ditambah lagi susunya susu sapi kalau tadi itu susu mungkin sih sama sih ya tadi juga susu sapi ini susu sapi juga ya supaya nama banyak susunya ini semua enggak apa ini enggak dikasih air ya semuanya tambah susu Oke ya hasilnya ini seperti ini nanti saya saya menunggu temen dulu ya mungkin ini mau dikasih warna atau ditambah susu rasa parolah atau rasa stroberi nah sekarang ini mau ditambah susu warna stroberi yang jadi kata temen tambahin Oke ya jadi warnanya warna kemerah-merahan nah seperti ini Oke teman-teman mungkin sampai disini saja videonya semoga manfaat Oke teman-teman mungkin sampai disini saja video kali ini semoga bermanfaat dan semoga semuanya sehat walafiat ya panjang umur dan semangat sahabat dalam menjalankan ibadah puasa sampai tamat ya sampai 30 hari Oke salam dari saya dari makatul mukaroma jangan lupa dukung terus dan saya like komen dan subscribe semoga semuanya adalah dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati